Intro Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podem, podcast bareng Tangerang TV Bersama gue Riza Prastia, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tanaman yang berduri Tapi menghasilkan cuan sob Udah terhubung bersama gue Mas Reza, kita langsung tanya-tanya aja yuk Halo Mas Halo, yo Mas, Mas Riza Halo Mas, aku pengen nanya nih, kan hari ini tuh kita ngobrolin tentang kaktus Aku nih masih awam banget, bener-bener gak tau nih tentang kaktus Jadi kalau untuk orang awam tuh gimana sih mengenal kaktus? Kalau untuk mengenal kaktus sama aja kayak mengenal tanaman yang lain sih Mas Cuman kalau kaktus kan banyak bentuk, terus bentuk, warna, sama teksturnya juga banyak banget Nah, kalau orang awam kan maksudnya ada kesukaannya tersendiri ya Dia sukanya kayak gimana, gimana Nah, dalam kaktus tuh pasti ada salah satunya Jenis apa tuh yang paling mendasar kalau misalnya orang pengen ngerawat kaktus? Jenis paling mendasar untuk kaktus ya Itu jenisnya paling, apa tuh, kelabang sama noto Kelabang? Kelabang, yang suka ada di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya banyak kan Yang panjang-panjang gitu, kaktus aja nyebutnya gitu Itu kelabang itu emang sebutan orang Indonesia atau nama jenis itu? Berdebar Umumnya sih kebanyakan ngomongnya itu kaktusnya kelabang Oh, kaktus kelabang Tapi Mas Reza, awal mula juga melihara rawat itu juga ya? Kaktus kelabang Awal mula sih, ya kalau pemula begitu biasanya Dia kan aman, mau kehujanan, mau kepanasan, tetap tunggu dia sehat Wih, kaktus tuh mudah-mudah Gampang, susah-susah gampang Iya, susah-susah gampang, bener Tapi gimana tuh ngerawatnya? Kan susah-susah gampang Kehujanan bisa, terus kepanasan bisa Itu gimana tuh? Soalnya aku kayak bingung gitu Ngerawat kaktus tuh Untuk jenis tertentu aja Mas Saya kan pernah nyoba untuk jenis kelabang yang mendasar ya Dia tuh kena hujan, kena panas, aman-aman aja Dibanding kaktus yang lain Kalau gimno kan gak boleh kena hujan Kaktus apa Mas? Gimno Gimno Gimno, gimno kalium biasanya Dia kan gak boleh kena hujan Terus penyiraman juga tiga minggu atau sebulan sekali Itu pun harus kena si tanah langsung Berarti emang gampang ya? Karena untuk ngiramnya juga gak tiap hari Nah, semaunya aja, seingatnya aja Kalau tiap hari dia bakal mati atau gimana? Dia mati, biasanya lembab Kalau lembab pembuh suka Biasanya tuh suka jadi kayak bubur gitu bentuknya tuh Jadi bubur? Lembek Lo dipegang tuh langsung anjur kayak begitu Si batang atau si kaktusnya Untuk semua jenis? Untuk semua jenis, kalau lembab Kalau misalnya orang awam ya Kayak gue nih Dikas tau kaktus Pasti pikirannya tuh duri Tapi ada gak sih kaktus yang gak berduri gitu? Kalau kaktus sih ada aja yang gak berduri Tapi kebanyakannya orang mengenal yang awam tuh Kaktus tuh berduri gitu Nah, kecuali sekulen Kalau sekulen tuh dia jenisnya daun Dia tidak berduri Ada yang berduri Cuman beberapa jenis doang Tapi masih termasuk keluarga kaktus? Betul, sekulen masih termasuk keluarga kaktus Dia bentuknya kayak kaktus yang panjang atau? Ada jenisnya yang panjang gitu Ada Biasanya kebanyakannya tuh yang bentuknya tuh mekar gitu Kayak bunga ros Biasanya begitu Kalau Mas Reza, termasuk Sebagai budidaya kaktus Atau Penjual Atau kolektor Atau gimana? Sebutannya? Kalau saya sih Mending disebut penjual Soalnya kan saya yang jual Karya terarium Itu dia tuh Terarium Aku juga penasaran tuh Soal terarium Karena Baru ngeliat Apa ya tadi ya? Karya seni ya bahkan ya Bisa dibilang Terarium itu Kalau misalnya kita lihat orang lain Mungkin aquascape Ada airnya kan Pasti Kalau untuk aquascape Untuk terarium ini kan Gak ada air Isinya kaktus Kesulitannya apa tuh? Memilih jenis kaktusnya? Kalau iya Iya bisa Bisa jadi begitu Memilih jenis kaktus Milih temanya juga Milih Apa tuh Jenis yang warna Yang cocok buat Ditempel Di Terra Terus itu Sendiri gitu Bisa dilihatin gak sih? Ininya sih Terra Remax ada gak? Ya Keren ya Itu Kacanya tuh Bikin sendiri Apa emang udah ada Yang jual? Udah ada Online jual Online jualnya Cuman kita kan request Rez Rez Gimana nanti dibikinin Iya Untuk Satu terarium Kalau Orang mau beli Ke mas Reza Berapa tuh? Range harganya? Range harga Mulai dari Rp150.000 Itu Uurannya Small Kecil banget ya Tergantung jenis juga Tergantung isi Terus Tergantung tema Tema Kita bisa milih Sebagai pembeli Bisa Bisa Temannya Menegahkan mana Terus Konsepnya apa Trophy Sekurun Atau kayak gimana Kita bisa Itu Startnya Paling mahal Paling mahal Tergantung Kesulitan Juga Kesulitan Jenis Ada gak sih Yang Mesenih Terarium Tapi Anih gitu Konsep dari dia itu Ada sih Ya begitu Konsepnya yang Serem-serem Biasanya pakai Tokorak Biasanya kan Gitu Jadi Sosona Dead Temanya tuh Dead Kematian Gitu Jadi kan Kartus Padanggurun Otomatis kan Padanggurun Gak ada air Kebanyakan kan Kalau di Padanggurun Gitu Saya lihat Di TV-TV Ada Tulang-tulang Gitu Unik Dimasukin Kedalam Sebuah Wadah Gitu Jadi kita bisa Menikmati Si Tera itu Kayak di Apa Padang pasir yang Kering banget Terus ada bang Kayaknya gitu Kelihatan Tulang-tulang Kayak Khas di film-film Amerika ya Nah Koboy-koboy Misalnya Orang awam Berarti harus Memelajari Kaktusnya Dulu Atau Karya seninya Kalau orang awam Biasanya harus Pelajari kaktusnya Dulu Baru nanti Terus Dia berjalan ke Karya seni Terarium Biasanya begitu Kalau langsung ke Terarium tanpa Tau jenis Itu bisa aja Nggak salah nanti Jadinya Jadi Kaktus sama Terarium itu Beda? Kaktus Kaktus Kaktusnya tanaman Kaktus tanaman Kaktus tanaman Berarti Terarium adalah Karya seni Yang Karya seni Di dalam Moda Dari Kaktus Kaktus bisa Diisi Di dalam Terarium itu Betul Tapi nggak Kaktus aja Jadi Terarium itu Karya seni Berarti Nggak Nggak harus Kaktus ya Nggak harus Kaktus Banyak kok Orang luar Mainnya Terus Tanaman-tanaman Liar Banyak kok Orang luar sih Trend Tren terarium ini Dari kapan Oh setahu saya Sudah lama Mas Sudah lama banget Cuman kan Saya pengen Naikin lagi Terus Nyari inovasi Yang lain Gimana Gimana Buat Si pasar itu Menerima Sesuatu Yang beda Bener Pengen boom Mudah-mudahan Semenjak Covid ya Pandemi Kita ngomongin Orang-orang Demen tuh Tanaman Iya Bener-bener Tanaman gitu-gitu aja lah Paling tempel Pasang Awal-awal tuh Janda bolong Bener Atau aglonema Biasanya gitu Iya Kaktus nih Mayoritas Dari pembeli ini Jenis Jenis apa nih Kaktus Jenis apa yang dicari Apa yang tadi Kita obrolin tuh Gimno ya Gimno sih Iya Dia paling menarik Jenis Gimno Dia paling menarik Soalnya dia Untuk warna sendiri Banyak Untuk Apa ya Si teksturnya sendiri Ya Kalau Misalnya ada Keunikan tersenit Ya harganya bisa Jutaan Bahkan jutaan Jutaan Saya lihat kemarin Di postingan luar Tuh ada Reta Ilan tuh Ada Yang jual Lagi Apa ya Dia 150 juta Cuma satu doang Seratus 50 juta Satu doang tuh Wow Iya Kayaknya buat kontes deh Oh Ada perlombaannya juga Ada 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 Masa itu sering Ikut Lomba-lomba Itu Enggak Saya Kalau Kartus Cuma Kalau Terkak Ayo Tapi pernah Belum Kalau terkak Belum 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 Bete lah Cuma sih Banyak sih Yang bilang Ayo ikut Ayo ikut Enggak lah Misalnya Coba Siapa tahu kan Iya Mudah Mudah Koki Rezeki kan Kita gak ada yang tahu Iya Benar Selama 2017 Sampai sekarang 2021 Pergerakannya gimana nih Kalau pergerakan sih bagus Alhamdulillah Nah Cuman kan Pas Apa ya Tahun-tahun kemarin lah Awal pandemi itu Agak merosot Nah Di tahun 2021 ini Bagus banget Dari awal Januari Kalau orang mau beli Bisa Kemana Online Di online store Atau di IG Di online store Ada Di IG ada Kita Kita IG nya Cik rumah kartus Tangerang At Cik rumah kartus Tangerang Betul Itu wajib di follow tuh Buat teman-teman Iya follow tuh Terus di Sofi Gak ada Sama juga Namanya Cik rumah kartus Tangerang Di Sofi Gak ada sih Itu Mau beli Jenis apapun Ada disitu Untuk range harga Juga bisa dilihat ya Kalau range harga Kita langsung di DM aja Oh di DM Bisa memastikan Itu harganya berapa-berapa Tergantung Kualitas Mulai dari harga Paling murah 10 ribu 10 ribu Itu untuk Kaktus Sekulen Sekulen Kaktus mulai dari 25 ribu Sekulen Mulai dari 10 ribu Kaktus 25 Terarium Terarium mulai dari 150 150 Oke Masa Eza Makasih banget nih Untuk waktunya Buat teman-teman Sobat Tangerang Juga jangan lupa follow Di Cik Rumah Kaktus Di IG ya Bener gak mas Kaktus Tangerang Oh rumah kaktus Tangerang Tuh kalian wajib follow Kalian juga bisa order Langsung disana Mulai dari harga 10 ribu Dan untuk terarium 150 ribu Kalian bisa Milih konsepnya Temanya Semuanya Sesuka kalian Oke Makasih banyak mas Reza Atas waktunya ya Selamat malam mas Oke Dadah Ya bye Gimana sob Udah nambahkan wawasan kalian Tentang kaktus dan terarium Kalian bisa langsung Kepoin di instagramnya At rumah kaktus Underscore Tangerang Jangan lupa Saksikan terus Podeng podcast Bareng Tangerang TV Setiap hari kamis Jam setengah 8 malam Hanya di youtube Kota Tangerang Gue Riza Prasetya pamit Tetap patuhi protokol Kesehatan Bye Sub indo by broth3rmax